Good morning hari ini dengan informasi dari pedangdut Dewi Persik yang menyatakan tidak ingin berdamai atas kasus penerobosan Janggung Transjakarta yang dilakukan dirinya dan sang suami. Dewi, Persikuku akan melanjutkan proses hukum. Selain itu, ia juga mengaku bahwa pengawalan polisi yang diberikan terhadap dirinya telah berlangsung selama 3 bulan. Damai itu urusan belakang. Sekarang itu adalah fakta hukum. Karena memang di posisi saya itu kan ibaratnya udah dikatain monyet. Udah gitu kalau misalkan aku tidak turun dari mobil itu mungkin kekasih aku udah hancur lebur. Karena udah dikepukin masa. Karena mereka memahain hakim sendiri tanpa tahu penjelasannya seperti apa. Intinya yang mengawal kita adalah polisi yang bawa motor besar udah itu aja. Dan kebetulan memang kondisinya adalah saya kan mendapatkan pengawalan itu sudah 3 bulan. Sementara itu, penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa petugas Transjakarta yang dilaporkan oleh pihak penyanyi Dewi Persik. Penyidik juga telah memeriksa tempat kejadian perkara, portal Jalur Transjakarta di Penjatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dari pemeriksaan tersebut, penyidik akan mengenakan pasal melawan hukum dengan perbuatan tidak menyenangkan dan pasal melawan petugas kepada Angga Wijaya, suami Dewi Persik. Penyidik juga akan memeriksa rekaman CCTV milik Dinas Perhubungan. Bagaimana awal dari perdebatan yang terjadi antara suami Dewi Persik dengan petugas Transjakarta. Persangkutan memang kita kenakan pasal 335, kemudian ada pasal 212 ya. Itu berbandingan melawan petugas ke petugas ya. Dan nanti kita akan sedang meminta CCTV ke Dinas Perhubungan. Artinya ke jasa marga, apakah kita ingin melihat berkaitan dengan mobil itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa mobil milik Dewi Persik telah masuk jalur Transjakarta sejauh 30 meter. Terima kasih telah menonton!